Akhirnya, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tampil di jumpa pers Polres Jakarta Pusat. Polres Metro Jakarta Pusat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus narkoboy Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dan sopir mereka berinisial ZN. Kali ini, para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers. Pantauan detik.com di Aula Polres Metro Jakarta Pusat, Jakarta Sabtu 10 Juli 2021, sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri terlihat mengenakan baju tahanan. Kehadiran pasangan suami istri tersebut menjawab keraguan publik yang menuding polisi mengistimewakan keduanya. Pasalnya, dalam konferensi pers pada Kamis 8 Juli, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tidak dihadirkan polisi. Padahal, dalam tiap konferensi pers, pengungkapan kasus narkoboy yang dimelibatkan artis, para tersangka selalu dihadirkan. Anggapan ada perlakuan istimewa bagi pasangan suami istri itu pun muncul di publik. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Henki Haryadi, sudah angkat suara perihal tudingan pihaknya memberikan perlakuan istimewa kepada Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Henki membantah adanya perlakuan istimewa tersebut. Dia menyebut perlakuan kepada Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sama seperti tersangka lainnya. Tidak ada keistimewaan, semua sama di mata hukum, kami tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, kata Henki saat dihubungi detik Jumat 9 Juli. Henki juga menepis, anggapan publik polisi main mata dengan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Henki juga menjawab, alasan mengapa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tidak diharikan dalam jumpa pers kemarin. Kita tidak main-main dengan pelaku atau bandar narkoboy, kalau kemarin tidak dihadirkan itu karena yang bersangkutan sedang menjalani tes rambut dan darah tuturnya. Telah diketahui sebelumnya, pasangan selebritis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi saat keduanya diduga sedang mengonsumsi sabu di wilayah Pondo Indah, Kebayoran Lama, Jakarta.